Terima kasih. Kita bisa nge-drive orang-orang di sekitar kita, makin nge-match sama goals yang kita buat. Asik apa asik banget? Kita gak akan cuma ngomongin tentang kerjaan kita. Kita gak akan ngomongin cuma bagaimana pencapaian target kita. Kita gak akan ngomongin gimana ngembangin jaringan yang kita punya. Gimana kita supaya jauh lebih fokus kalau ada program, model, display contest dan lain-lain. No. Kita akan berusaha ngomongin bukan cuma kerjaan, tapi ngomongin juga tentang kehidupan kita. Are you ready? Siap? Siapa yang pengen kualitas kehidupannya makin low makin naik? Siap. Drive and courage ujungnya bukan buat cuma corporate kita. Drive and courage ujungnya buat siapa? Buat kita. Buat bukan cuma di pekerjaan kita, tapi di kualitas kehidupan kita. Perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan pasti berpengaruh untuk orang lain. Guys, kalau kita pengen bisa nge-drive orang-orang, kita pengen bisa ngebuat orang-orang bergerak sesuai dengan apa yang kita arahkan. Verbal kita penting. Knowledge kita penting. Value kita mesti punya. Delivery itu juga penting. Bungkus? Ini voice-voice dan inner voice itu yuk kita puasin. Bilang sama temannya yang paling dekat, bilang dari 22. Sahabatku. Sahabatku. Hari ini. Hari ini. Saya kembali terajaan. Saya kembali terajaan. Ada empat kekuatan kita. Ada empat kekuatan kita. Thinking. Thinking. Feeling. Feeling. Ingat, rumus pertama. Energy flows. Where attention goes. Mana kita mengarahkan fokus, energy akan kesana. Siapa di antara anda yang siap memutuskan untuk berubah pada hari ini? Katakan saya. Saya. Oke guys. Putuskan berubah. Kalau enggak, teman-teman jangan ada perubahan dengan apa. Silahkan tingkatkan drive and courage-nya. Agar timnya mencapai visi perusahaan. Agar ikuti strategi Honda C4. Dan ini menjadi kelas yang statement. Saya berdoa. Semoga yang mahasiswa memubahkan teman-teman semua. Untuk jadi se-supervisor yang lebih hebat lagi. Powerful. Penguat tangan yang beri ya buat teman-teman semua. Jadi kesan saya selama pelatihan di hari pertama ini cukup baik ya. Memang sengaja saya memilihkan tema drive and courage ini untuk memotivasi dan memberikan drive ability untuk supervisor di jaringan kami di seluruh Indonesia. Selamat menikmati. Harus bisa berdiri di paku yang lebih atas ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.